Terima kasih Bu Dewi, berarti dengan demikian pelatihan hari kedua mungkin cukup sekian Karena sudah lulus Baik Bapak-Ibu sudah bisa dimulai Ini kamu sudah presentasi ya Cur? Oh iya sudah sekarang Sudah sudah, cuma ini sambil menunggu kesiapan dari Bapak-Ibu Jadi begini Bapak ataupun Ibu Seperti kemarin kita reka ulang gitu ya sambil praktek Jadi mungkin disiapkan saja daftar isi Kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar Mungkin begitu dulu Bapak-Ibu Isi daftar tabel, daftar gambar, kemudian baru nanti ada Ada bab satu Nah sementara sambil menunggu Bapak-Ibu yang lain Bapak-Ibu yang sudah membuka Microsoft Word-nya bisa daftar apa Bisa menuliskan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar Nah sama bab satu Oh iya saya sampai lupa Bapak-Ibu kalau mau bertanya boleh lewat chat nanti Kalau misalnya ada kendala begitu ya Nah disini ada Mas Alta Marin Aji Lalu Mas Alta Bisa menunjukkan wajahnya bentar Jadi nanti kalau Bapak-Ibu kesulitan dan Monggo Mas Alta Nah Ya ini Bapak-Ibu nanti yang Rekan mahasiswa yang membantu pelatihan begitu ya Terima kasih Mas Alta Dan nanti Bapak-Ibu selama pelatihan Ataupun selama sharing nanti Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Dan saya tidak fokus pada Google Meet ya karena ada di Microsoft Word ini Nah Bapak-Ibu bisa tanya-tanya langsung ke Mas Alta Marin Aji Di kolom komentar atau chat Begitu ya Bapak-Ibu ya Oke terima kasih Bisa dilanjutkan Bapak-Ibu Jadi ada empat halaman dulu Daftar isi Kemudian daftar tabel halaman kedua Halaman ketiganya daftar gambar Halaman keempatnya Bapak-Ibu Ya mungkin ada Bapak-Ibu dan seterusnya Sambil menunggu saja dulu Bagaimana Pak Asmuni ataupun Buwiwin Terima kasih telah menunggu saja 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 Terima kasih. 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 Tidak. Tidak. Telinga, 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 Lidah. Nah nanti neserah apa namanya konten-kontennya apa begitu ya Sudah Bapak Ibu Sudah Pak Sudah Pak Kemudian sekarang kita masuk ke kontrol enter Di kontrol enter atau page break ya bab 2 Ini Bapak Ibu Bab 2 tentang pengetahuan 2.1 mulut Kemudian 2.2 tentang kerongkongan 2.3 tentang Lambung Sudah Bapak Ibu Boleh bebas ya Bapak Ibu ya Ini yang sekedar contoh saja Ada bab 1 Panca indera Mata, telinga, lidah Ya nanti ada indera Peraba 2.1 mulut kerongkongan sama lambung Bebas Bebas Sampai bab 3 saja Ada mulut kerongkongan dan lambung Kemudian bab 3 nya Ini terkait Kalau tadi sudah pencernaan sekarang Pernafasan 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 itu ada Hidung Pernafasan 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 Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain Sudah Bapak Ibu Berbual striktur Pernafasan 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 Berbual striktur Pernafasan Deng Titul Pernafasan Yang Sampai Pernafasan دengLA Pernafasan Q Oke Baik, saya lanjutkan lagi Bapak-Ibu, kemarin setiap judul-judul yang ada, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab satu, bab dua, bab tiga, itu kita kasih style atau penulisan, gaya penulisannya menggunakan heading satu. Atau kita bisa buat sendiri sebetulnya, tapi pakai aja sudah ada, Bapak-Ibu tinggal klik heading satu. Daftar isi, daftar tabelnya juga di-block untuk heading satu, daftar gambarnya juga sama, di-block, dikasih heading satu, kemudian bab satunya dikasih heading satu, Kemudian bab duanya dikasih heading satu, bab tiganya juga dikasih heading satu. Sampai sini dulu Bapak-Ibu, monggo. Selamat menikmati. Baik Bapak-Ibu, sudah daftar isi, daftar tabel, daftar gambar Bab 1 dan seterusnya dimasukkan ke heading 1 Ini warnanya biru, kalau defaultnya memang warnanya biru Bapak-Ibu Tapi kemarin kan bisa diubah ya Dengan font tertentu atau dengan warnanya bisa diubah dengan warna tertentu juga Bab 3-nya seperti ini Ya Bapak-Ibu ya Oke, kalau sudah di heading 1 sekarang sebabnya adalah mata, telinga, dan lidah Mata, saya heading 2 Wani berarti 1.1-nya hilang ya Kita nanti harus buat lagi mata, heading 2, telinga Kemudian tidak Ini 1.1 1.2 1.3 Ulang lagi, ini berarti heading 2 Heading 2 Heading 2 Ini hidden 2 Ini hidden 2 Dan yang ini saya block juga untuk hidden 2 2 3 4 5 5 5 6 6 7 Sudah Bapak-Ibu Sudah Bapak-Ibu Jadi nanti ada model seperti ini Yang agak besar ini adalah Sudah Bapak-Ibu Sudah Baik, terima kasih Yang berikutnya adalah subop Oke, kalau sudah Nah Bapak-Ibu bisa menuliskan Ini bebas ya Bapak-Ibu ya Mata apa, telinga apa, lidah apa Kemudian nanti ini juga bisa di Isi macam-macam Kerongkongan, lambung Sementara begini dulu Kemudian daftar isinya kita jalankan Bapak-Ibu Ya, melalui menu Reference Ya, Reference Ini Bapak-Ibu juga sudah ada ini ya Panduannya juga sudah ada kemarin Ntar masih loading karena ada mendeley-nya di sini Table of content Kemudian Bapak-Ibu coba custom saja Di dalam custom itu Kalau memang masih pakai eating-eating Atau optionnya di-check Oh, betul Tahap 1, tahap 2 Nanti kalau eating 3 Kepakai tidak apa-apa Kalau sampai eatingnya banyak ya tidak apa-apa Sub-subnya banyak Tinggal ditambah saja Kalau merasa sudah betul Sudah benar Tinggal di-oke saja Table of content 1 Betul Oke Tinggal di-oke saja Nanti akan muncul seperti ini Bapak-Ibu Saya ulangi lagi Table of content custom saja Kemudian tinggal di-oke Meskipun bisa juga di-modify juga Misalnya sub-subnya TOC 2 ini Modify Oke Saya buat supaya Paragrafnya Saya Dari sebelah kiri Saya Coba Jorokkan sedikit Jadi 0,8 cm Nah Bapak-Ibu Sudahkah sedikit Menjorok ya Ini kan Ini TOC 1 Ini TOC 2 Sudah mulai menjorok Saya ulangi lagi Bapak-Ibu bisa Ganti Betulnya Saya modify Heading 2 nya Saya taruh Ini Heading 1 Ini Heading 2 TOC 1 TOC 2 Modify Saya Saya agak Jorokkan sedikit lagi 1,2 Misalnya Format Paragraf Ini saya ganti 1,2 Nah Sudah mulai kelihatan Perbedaannya Tapi itu bisa diatur-atur Kalaupun tidak Juga tidak apa-apa Jadi sekarang Sudah mulai Lebih kelihatan Lebih menjorok Kalau tadi sedikit Ini 1,1 1,2 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 3,3 Seperti ini Bapak-Ibu Sudah muncul Panca indera Pencernaan Penafasan Ini tentang Daftar isi Sudah Atau ada yang tertinggal Bapak-Ibu Ada yang belum Ada yang belum Ada yang kesulitan Tidak apa-apa Bisa di-sharing Di-sharing screen Juga tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ada pertanyaan mungkin Ibu Bapak Kalau terlalu cepat Atau malah terlalu lambat Monggo Bisa dikomunikasikan Betul Bapak-Ibu Barangkali terlalu lambat Pak Julia Ya Kalau terlambat Saya Gaspol Ya Tidak 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 Cukupan Sudah sampai daftar isi Bapak-Ibu Mungkin bisa sharing Mungkin yang sudah Monggo Kalau biasanya Kalau di Offline kan Ini ya Oh sudah Terus nanti kan Bisa dilihatkan Gitu ya Atau kalau yang belum Bisa didatangi Gitu ya Mungkin kurangnya Gimana Kalau sekarang Mungkin lewat Share screen Ya Bapak-Ibu Pak Sikit Mungkin Atau Bu Aceng Oke Kalau Sudah Bapak-Ibu Sekarang kita Ke Ini ya Pembuatan style Gitu ya Jadi Bapak-Ibu Juga bisa membuat style Gitu ya Monggo Bapak-Ibu Yang tadi Panca indera Seperti ini Di home Tidak perlu Diblok Tidak apa-apa Ya Karena semua nanti Berkaitan dengan Heading 1 Yang bab-bab tadi Itu akan Berubah dengan Sendirinya ketika Kita melakukan Klik kanan Modify Ya di Heading 1 Bagian home Tab home Kemudian Heading 1 Modify Kemudian Ini saya buat Warna Lebih Lebih Ini ya Otomatik Warna hitam Kemudian Kemarin Saya buat 14 Lebih besar Sedikit Babnya Kemudian Saya buat Tebal Selain Seperti ini Mungkin Bapak-Ibu Juga bisa Lihat yang Di bagian Format-format Format-formatnya Terutama Biasanya Paragraf Yang tidak Mau Before After Bapak-Ibu Biasanya Kan ada ya Sebelum Tulisan itu Dikasih Berapa Spasinya Berapa Jadi Agak Spasinya Gitu Kalau benar-benar Tidak mau Ada spasinya Spasinya Sedikit Bapak-Ibu Bisa Turunkan Ataupun Dinolkan Juga Tidak Apa-apa Kemudian Jarak Satu Dengan Yang Lain Itu Berapa Spasinya Berapa Satu Setengah Atau Dua Di Paragraf Ini Saya Contohkan Sedikit Aja Before Saya Turunkan Supaya Tidak Terlalu Jauh Jadi Kalau Before Itu Berarti Yang Atasnya Panca Indra Ini Dikasih Spasi Kalau After Setelahnya Panca Indra Dikasih Spasi Seperti Ini Bapak-Ibu Kemudian Habis 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 itu Subbub Berarti Semuanya Nanti Begini Bapak-Ibu Daftar isi Daftar tabel Daftar gambar Bab Satu Oh Kalau Namanya Bab itu Harus Di Rata Tengah Kalau Bapak-Ibu Minta Rata Tengah Berarti Sorry Ini Hiding Dua Hiding Satu Modify Saya Rata Tengah Seperti Jadi Semuanya Nanti Akan Rata Tengah Tidak Kemudian Yang Subbub Bagian Hiding Dua Bapak-Ibu Hiding Duanya Saya Modify Hiding Duanya Saya Minta Warnanya Juga Tetap Hitam Kemudian Fontnya Dibuat 12 Tapi Dengan Bold Kalau Ada Before After Paragraph Format Paragraph Ini Before Saya Buat 0 Sekalian Seperti Ini Kalau Bapak-Ibu Oh Biasanya Satu Setengah Nanti Satu Setengah Nah Terima Bapak-Ibu Sudah Jadi Bab Satu Bab 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 Tiga Dengan Subbub Bapak-Ibu Nanti Bisa Ditambah Gambar Bisa Ditambah Tabel Nah Sebetulnya Kita Harus Apa Namanya Cara Terbaiknya Itu Sebetulnya Bapak-Ibu Sudah Tinggal Isi Saja Mau Berpart Teks Mau Berpart Gambar Mau Berpart Tabel Semuanya Diisi Dulu Secara Lengkap Bapak-Ibu Di Dokumennya Ini Kemudian Nanti Baru Kita Atur Seperti Kemarin Mau Dibuat Apa Namanya Seksian Seksian Supaya Beda-beda Tiap Halamannya Monggo Jadi Nanti Pengaturan Nomor Halaman Dan Seterusnya Itu Di Akhir Saja Kalau Sudah Merasa Ini Sudah Siap Ini Kontennya Sudah Sudah Lengkap Kalau Enggak Nanti Oh Ada Sisipan Nanti Lagi Nambah Seksian Lagi Jadi Nanti Kerjanya Dobel Jadi Lebih baik Semua Data Sudah Lengkap Semuanya Semua Semua Daktar Isi Tabel Gambar Sudah Terisi Semua Misalnya Setelah Semuanya Lengkap Baru Kita Melakukan Perlakuan Yang Berbeda Setiap Halaman Dengan Seksian Kemarin Ada Contohnya Ada Dibuat Landscape Ada Yang Dibuat Halaman Ganjil Genap Ada Contohnya Kemudian Ada Yang Romawi Ada Yang Angka Biasa Itu Contoh-contoh Kalau sudah Jadi Semuanya Nanti Tinggal Diatur Saja Jadi Nanti Yang Bagian Pengaturan Halaman Halaman Mungkin Di Bagian Akhir Jadi Bapak Ibu Daftar Isi Sudah Berikutnya Daftar Tabel Daftar Gambar Kurang Satu Nanti Daftar Pustaka Tapi Daftar Pustaka Di Bawah Sendiri Nanti Sudah Bapak Ibu Jadi Nanti Hiding Satunya Silahkan Dimodify Saja Maka Semua Yang Mengandung Hiding Satu Mengandung Style Atau Gaya Penulisan Dengan Hiding Satu Akan Dibuat Rata Tengah Kemudian Tulisannya Bold Dan Seterusnya Kemudian Kalau Yang Subab Berarti Tetap Rata Kiri Hanya Akurannya Lebih Kecil 12 Dan Tetap Di Bold Nah Ini Kalau Kecil Lebih Kelihatan Ya Bu Ini Yang Subab Ini Yang Tulisan Biasa Ini Yang Bob Baik Saya Lanjutkan Lagi Berikutnya Kita Membuat Yang Namanya Daftar Gambar Sama Daftar Tabel Sebetulnya Membuat Daftar Tabel Sama Daftar Gambar Itu Ada Yang Bisa Membuat Nomor Otomatis Meskipun Ada Sedikit Tantangannya Bapak Ibu Atau Kita Menggunakan Cara Yang Lama Seperti Tadi Ada Bab Subab Gambar Juga Bisa Digunakan Sebuah Style Cuma Memang Harus Tetap Kelemah Kelemahnya Adalah Ini Lebih Mudah Mungkin Tapi Tetap Ada Manualnya Karena Kita Memberikan Gambar Satu Gambar Dua Gambar Tiga Gambar Satu Satu Gambar Satu Dua Gambar Satu Tiga Cuma Memang Nanti Kita Kasih Style Bahwa Kalau Ada Gambar Satu Satu Itu Terdeteksi Nanti Sebagai Bentuk Gambar Maksudnya Gaya Penulisannya Nanti Diperlakukan Sebagai Gambar Kemudian Kalau Tabel Juga Nanti Gaya Penulisannya Itu Adalah Tabel Nah Supaya Tetap Di Style Ya Mungkin Cara Pertama Yang Saya Lakukan Adalah Membuat Daftar Isi Dan Daftar Tabel Ataupun Daftar Gambar Ini Dengan Menggunakan Style Bapak Ibu Mata Mungkin Saya Harus Cari Gambar Mata Yang Biru Atau Copy Image Nah Budi Ternyata Matanya Ini Sebagai Gambar Satu Mata Biru Mau Deletakan Di Kanan Sendiri Monggo Mau Diletakkan Di Rata Tengah Boleh Di Rata Kiri Juga Boleh Atau Bapak Ibu Juga Menggunakan Ini Kalau Di Image Kan Ada Yang Namanya Text Brapping Ini Bisa Diletakkan Bisa Mengikuti Nanti Ini Penjelasannya Baru Apa Ini Mengikuti Bapak Ibu Mungkin Agak Diperpanjang Nanti Kelihatan Tinggal Pilih Pilih Text Brapping Ini Berkaitan Dengan Ini Seperti Ini Kalau Bapak Ibu Punya Spasi Spasi Sorry Sudah Ini Boleh Atau Dibuat Model Lain Bentar Square Type Juga Bisa Nah Diletakkan Di sebelah Kanannya Terus Ini Tulisannya Bisa Pakai Square Bisa Pakai Type Untuk Kasus Ini Tapi Kalau Yang Standarnya Pasti Letak Gambar Sama Tulisan Selalu Gambar Dulu Baru Tulisan Seperti Ini Pengaturannya Monggo Bapak Ibu Mungkin Sudah Lebih Ahli Pengatur Gambar Jadi Nanti Tinggal Diklik Nanti 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 Text Grapping Disini Layout Tinggal Yang Standar Atau Menggunakan Yang Square Dan Type Untuk Bisa Seperti Tadi Kalau Tidak Bisa Karena Ini Belum Pakai Yang Tadi Seperti Atau Kemudian Saya Taruh Di bawah Sendiri Ini Gambar Satu Mata Biru Atau Diletakkan Tadi Bisa Pakai Brapping Untuk Menata Ke kanan Ke kiri Seperti Itu Cuma Labelnya Biasanya Supaya Rapi Bisa Dibuat Biakali Ya Bapak Ibu Ini Gambarnya Ini Ditulisannya Disesuaikan Diatur-atur Supaya Sesuai Dengan Gambarnya Letaknya Dimana Tergantung Gambarnya Soalnya Nah Caption Gambar Inilah Yang Nanti Kita Pakai Untuk Tadi Bapak Ibu Style Gambar Gambar Satu Gambar Dua Gambar Tiga Itu Bisa Menggunakan Style Gambar Mungkin Ini Biar Kelihatan Saya Gambar Lidah Saya Akan Taruh Gambar Lidah Gambar Lidah Lidah Malah Melet Melet Nah Ini Kopi Image Kemudian Ini adalah Gambar Dua Seandainya Begitu Gambar Dua Lidah Lidah Mendulur Kalau Ini Mata Biru Ini Lidah Mendulur Ya Bapak Ibu Kurang Lebih Begitu Ini Misal Ini Ada Dua Gambar Nanti Bapak Ibu Bisa Atur Paragraf Paragrafnya Dengan Ini Ini Sebagai Contoh Saja Kalau Sudah Berarti Gambar Satu Mata Biru Ini Perlu Sebuah Style Bapak Ibu Nah Kita Bisa Membuat Style Baru Caranya Adalah Tinggal Nah Ini Bapak Ibu Tinggal Ini Tinggal Ada Gambar Pocok Kanan Bawah Itu Olangi Lagi Nah Pocok Kanan Bawah Itu Diklik Pocok Kanan Bawah Yang Style Home Bagian Home Kemudian Bagian Style Ini Ada Kanan Bawah Ini Ada Panah Ya Ke Arah Apa Tenggara Gitu Ya Tenggara Ini Diklik Kemudian Nanti Ada Style Muncul Tinggal New Style Yang Plus Ini Nah Ini Pakai Yang Gambar Namanya Saya Kasih Gambar Tipenya Ya Tetap Paragraf Seperti Ini Saya Mau Tulisannya Apa Mau Kalibri Mau Apa Mau Bapak Ibu Disesuaikan Saja Ini Saya Buat Kalibri Ukuran 11 Terbiasa Cuma Miring Misalnya Gambar Miring Misalnya Misalnya Ya Bapak Ibu Kemudian Paragrafnya Biasanya Dicek Juga Ini Ada Before After Saya Tidak Mau Ada Before After Saya Buat 00 Kemudian Spasinya Tetap Satu Setengah Paragraf Jadi Nanti Modulnya Gambar Itu Tetap Spasinya Tidak Ada Tetap Murni Satu Setengah Tidak Ada Before After Kemudian Kalibri Dengan Pond 11 Dan Miring Jadi Semua Yang Stylenya Gambar Cara Penulisan Gambarnya Adalah Dengan Gaya Miring Miring Tadi Atau ini Bebas Bapak Ibu Pokoknya Ini Bebas Ini Saya Akan Buat Yang Namanya Style Gambar Bapak Bisa Lihat Sekarang Jadi Mirim Gambar Satu Kemudian Gambar Dua Juga Nanti Bisa Mirim Juga Gambar Yang Yang Ini Saya Buat Normal Dulu Biar Tidak Merusak Ini Ada Gambarnya Tetap Ada Gambar Satu Gambar Mata Biru Sudah Saya Tadi Sudah Saya Kasih Ini Bapak Ibu Gambar Ini Bentuknya Miring Ini Cara Buatnya Gimana Supaya Ada Gambar Berarti Tinggal Pojok Kanan Bawah Ini Yang Menuju Tenggara Kemudian Di plus Ini New style Kemudian Ini Ditulis Gambar Tabel Monggo Bapak Ibu Ini Bebas Kemudian Tinggal Disesuaikan Saja Seperti Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Kalau ada Gambar Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Semua Gambar Akan Mengikuti Nanti Seperti Ini Bapak Ibu Nah Kita Sudah Punya Dua Gambar Kalau Begitu Daftar Gambarnya Gimana Daftar Gambarnya Menggunakan Tabel Of Content Juga Bapak Ibu Kita Kembali Ke sini Kemudian Reference Lagi Tabel Of Content Kemudian Custom Tabel Of Content Yang Yang Diganti Bapak Ibu Kalau Tadi Itu Adalah Option Biasanya Heading Satu Heading Dua Heading Tiga Sekarang Sudah Tidak Perlu Satu Dua Tiga Sudah Ini Dihabisi Semua Saya Mau Daftar Isinya Menggunakan Style Gambar Karena Ini Daftar Gambar Jadi Gambar Itu Yang Tidak Ada Level Levelnya Hanya Gambar Satu Gambar Dua Gambar Tiga Urut Gambar Level Satu Cukup Begitu Saja Maka Nanti Akan Ada Ini No Biarkan Yang Ini Tetap No Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Ini Ada Gambarnya Gambar Satu Mata Biru Gambar Dua Tidak Menjulur Itu Didapat Dari Seperti Itu Bapak Ibu Mungkin Bisa Dicoba Dulu Monggo Kalau Ada Kesulitan Bisa Ditanyakan Ke Mas Alta Monggo Bapak Ibu Ini Sudah Ada Daftar Isi Kemarin Sudah Sampai Daftar Isi Sekarang Kita Mau Coba Yang Daftar Gambar Dengan Menggunakan Cara Pertama Cara Pertama Menggunakan Style Jadi Ada Home Kemudian Ada Style Diklik Pocok Kanan Bawahnya Kemudian New Style Bapak Ibu Tinggal Tulis Aja Gambar Gambarnya Monggo Bapak Ibu Silakan Mencoba dulu Nanti Kalau ada Kesulitan Bisa Ditanyakan Bapak 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 Terima kasih. 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 Nah, semua yang mengandung gambar, nanti akan saya, karena saya sudah dibuat italik, maka gambar satu italik, gambar dua italik, gambar tiga italik. Pokoknya setiap ada tulisan begini harus kita kasih style gambar. Supaya apa? Tujuannya supaya gambar kita itu tidak nulis manual, gambar satu ngapain, gambar dua ngapain, gitu Bapak Ibu. Pada waktu memperdaftar gambar, halaman pun nanti akan menyesuaikan, sama seperti kemarin. Begitu misalnya 1.3 ini ada di halaman yang lain. Sebenarnya saya turunkan begini, saya turunkan begini 1.3 ada di halaman yang lain. Yang terjadi adalah lidah yang di halaman 4 berubah menjadi halaman 5. Dia akan menyesuaikan berdasarkan gambar, di mana style gambar berada. Style gambar berada di ini, yang miring-miring ini. Dia akan mengikuti Bapak Ibu. Ketika kita melakukan update field, kemarin kan pakai update field ya. Ketika kita melakukan update field, daftar gambarnya sudah, daftar isinya sudah, tinggal nanti menggunakan daftar tabel. Caranya sama, mirip seperti daftar gambar. Jadi jurus yang pertama ini gampang. Satu jurus bisa digunakan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Cuma kelemahannya daftar tabel sama gambarnya, penomorannya masih manual. Tapi kalau Bapak Ibu, oh tidak apa-apa, saya cukup gini saja. Ya, tidak apa-apa, boleh. Tapi nanti saya coba untuk yang membuat otomatis gambar 1, gambar 2-nya. Tapi kalau Bapak Ibu cukup, ini satu jurus saja menggunakan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dengan menggunakan style yang monggo. Ini gambar, ketemu gambar. Tinggal tabel. Tabel itu mungkin saya taruh di sini. Atau ini saya ganti usus ya, Bapak Ibu. Usus. Jenis-jenis usus dapat dilihat pada tabel 1. Atau pada tabel 2.1. Onggo Bapak Ibu, nanti disesuaikan saja penomoran tabelnya. Enak. Kalau model yang style ini, tulisan semua tergantung pada Bapak Ibu. Insert tabel. Insert tabel. Tabel. Nomor. Tabel 1. Jenis khusus. Nomor jenis. Misal satu. Khusus halus. Khusus besar. Khusus 12 jari. Sama khusus buntu ya, Bapak. Masih ini. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Tabelnya. Kemudian tabel 1. Tabel 1. Ini saya perlu melakukan yang namanya style. Karena kan tidak ada daftar tabel. Yang gambar sudah. Karena kan sekarang kita buat yang tabel. Taranya sama style. Kemudian menggunakan yang tabel tadi, Bapak Ibu. New. Kemudian saya tulis tabel. Kalau sudah ada tabel, nanti tinggal dipakai seterusnya. Seperti gambar tadi. Tabel, paragraf, ini style-nya normal saja. Kemudian Bapak Ibu tinggal format paragrafnya. Karena biasanya berkaitan dengan ini ada after-afternya juga. Kemudian line spacing-nya 1.5. Ya, biar konsisten semuanya. Bahwa tidak ada before, after. Tidak ada sebelum dan setudah spasinya. Dan semua spasi 1.5. Format paragraf. Sudah. Begini saja, Bapak Ibu. Kemudian kalau yang namanya tabel, saya kasih garis bawah. Biar nanti kelihatan ya, berbedanya. Meskipun tidak seperti itu, tapi biar kelihatan berbedanya, ada garis bawahnya. Jenis-jenis khusus dapat dilihat pada tabel 1. Ini tabel 1, Bapak Ibu. Ada garis bawahnya. Jadi semua tabel nanti ada garis bawahnya. Kalau ada tabel berikutnya di sini, Bapak Ibu tinggal, seperti tadi, tinggal di-block saja. Kalau ada tabel, tabel 2, kosongan. Tinggal di-block saja tabel 2-nya. Kemudian ini tabelnya akan bergaris bawah. Jadi akan ada tabel 1 sama tabel 2. Tabel 2-nya masih kosongan, ini hampa. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke daftar tabel. Maaf. Kemudian saya reference, kemudian tabel of content. Saya custom, Bapak Ibu. Tidak menggunakan, kalau tadi menggunakan heading-heading. Ini tidak menggunakan heading-heading. Tidak menggunakan gambar, tapi saya menggunakan yang namanya tabel. Di sini nanti ada tabel. Karena ini daftar tabel, Bapak Ibu. Tinggal di-ok, tinggal di-ok saja. Apakah mereplace yang sudah ada? Yang sudah ada jangan di-replace ya, Bapak Ibu. Tinggal di-no saja. Jadi daftar isi tetap daftar isi, biarkan. Daftar tabel tetap daftar tabel, jenis usus sama kosongan. Kemudian daftar gambar seperti ini. Ini semuanya sudah otomatis begitu ke pindah halaman. Di akhir cerita, Bapak Ibu tinggal anu saja. Kalau ternyata ada tambahan gitu ya. Oh kelewatan ini, ada beberapa hal. Menyisipkan sesuatu, biasanya kan ada gitu. Terus halamannya geser semuanya. Nah supaya tidak bergeser. Supaya geser itu tidak mengganti manual. Bapak Ibu tinggal pakai ini secara tadi saja. Tinggal nanti update field. Kalau ada perubahan, tinggal kalau nomor halamannya yang berubah, yang atas. Kalau ada tabel tambahan, ya harus pakai yang update entire table. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Pak Jul, mohon maaf. Ulang untuk ini Pak, membuat tabel of content tadi. Yang daftar gambar apa daftar tabel Pak? Daftar tabel Pak. Daftar tabel sama seperti daftar gambar Bapak. Tinggal tabel of content. Dikasih tempat khusus ya Pak. Dibawahnya daftar tabel. Kemudian reference. Pilih menu reference. Ini nanti, sorry. Sharing hari ini banyak terkait dengan yang menu reference Pak. Nanti daftar pustaka juga reference. Membuat daftar gambar yang cara kedua itu menggunakan caption. Itu juga di reference. Jadi semuanya menggunakan reference. Tab customnya, ini custom Pak ya? Tabel of content lalu custom. Ya, tabel of content. Kemudian custom tabel of content. Ya, lalu Pak. Kemudian option. Oh, option. Ya, option. Kemudian hidung-hidungnya dihapus Bapak. Karena hidung-hidung kan tidak berkaitan dengan bab sama subab. Ini berkaitan khusus untuk tabel. Jadi, tabel satu. Ya, dicoba dulu tabelnya. Nah, kemudian nanti tinggal di-oke aja, Pak. Nanti jadinya seperti ini. Di-replace ya, Pak. Gimana, Pak? Tidak pakai replace. Jangan di-replace, Pak. Kalau di-replace nanti yang daftar isinya bertumpu. Gino aja. Gimana, Pak? Gimana, Pak. Gimana, Pak. Terima kasih. Isi daftar tabel, daftar gambar. Ini menggunakan cara pertama, Bapak-Ibu. Satu jurus, tapi sudah bisa menggunakan dengan style ya. Daftar isinya dapat dengan heading 1, heading 2. Atau Bapak-Ibu bisa membuat sendiri. Bab, sub-bab, sama seperti menambahkan gambar sama-sama tabel tadi. Jadi kalau mau gambar ya silakan dikasih gaya atau style gambar. Kalau mau tabel dikasih style tabel. Kalau mau style heading 1 atau Bap ya dikasih Bap. Nanti tinggal disesuaikan pada saat tabel of content. Pada saat tabel of content itu tinggal di option saja. Ini nanti isi tabel of contentnya. Daftar isinya itu terkait dengan apa? Oh, kalau berkaitan dengan Bap ya. Ke heading 1, heading 2. Atau membuat sendiri ya. Bab, sub-bab. Kalau mau gambar ya, ini dihilangkan. Kita kegambar dan tidak berjenjang. Karena tidak berjenjang cukup satu saja. Kalau mau di daftar tabel ya. Tadi. Jadi satu jurus untuk semua. Ini menggunakan style Bapak-Ibu. Nah, tapi ada cara berikutnya yang tidak menggunakan style. Letaknya di reference. Jadi hari ini tuh banyak menu reference yang dipakai Bapak-Ibu. Kalau biasanya mungkin tidak banyak di lirik. Nah, ini justru sharing hari ini banyak melirik menu reference. Kalau kemarin ada section itu di layout ya. Break, next page, continuous, itu ada di layout. Ya, hari ini dua menu ini yang paling banyak kita pakai Bapak-Ibu. Layout, reference. Kalau berkaitan dengan tabel ya, mungkin ada insert tabel ya. Ada insert gambar, ada insert. Apa ya, insert nomor halaman, ya mungkin masih tetap dipakai. Kalau home berkaitan dengan style tadi. Jadi tetap terpakai semua home-nya ada, insertnya ada, desainnya. Oh, desainnya enggak ya. Layout tetap ada. Cuma mungkin kalau biasanya banyak yang tidak menggunakan reference, ini ditambahi hari ini. Begitu Bapak-Ibu, saya cancel dulu. Jadi sudah jadi. Ada tabel, ada gambar. Nah, sekarang saya mau pakai cara yang kedua Bapak-Ibu. Jadi saya akan menghapus tulisan gambar satu dan gambar dua. Bisa dipahami Bapak-Ibu? Jadi gambar satu. Karena ini pakai cara kedua, saya menggunakan cara kedua Bapak-Ibu. Jadi ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, cara kedua ini kita menggunakan yang namanya reference yang bagian ini Bapak-Ibu. Caption. Caption. Insert caption. Nah, di sini Bapak-Ibu. Biasanya tulisannya equation. Nah, tidak ada, masih dalam bentuk bahasa Inggris, Bapak-Ibu. Supaya ada gambar sama tabel, gimana? Supaya ada gambar sama tabel, Bapak-Ibu bisa menggunakan new label. New label, terus ditulisi. Tabelnya adalah gambar. Nanti tinggal gambar satu, gambar dua, gambar tiga, gambar empat. Jadi kita menggunakan label. Cara kedua ini menggunakan caption dengan label. Gambar. Ini ada gambar. Tinggal, kalau gambarnya tidak perlu main bab, pakai bab-bab, number-nya tidak usah dicentang dulu saja. Ini cara yang sederhana dulu. Nah, nanti Bapak-Ibu akan ketemu gambar satu, gambar dua tadi, Bapak-Ibu. Gambar satu terkait dengan mata biru. Ditulis di sini, Bapak-Ibu. Gambar satu, mata biru. Kita ulangi lagi ya, Bapak-Ibu. Yang pertama adalah reference, kemudian insert caption. Kalau belum ada tulisan gambar sama tabel, tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Jadi tinggal di new label saja, kemudian tinggal menuliskan tulisan gambar oke, tabel oke gitu. Saya belum ada kok, tabel dalam bahasa Indonesia belum ada. Kita ulangi lagi. Ini kan tabel itu bahasa Inggris. Saya tambahkan new label dalam bahasa Indonesia tabel. Jadi tabel ketemu tabel. Ini kalau ini Inggrisnya. Ini Inggrisnya gambar, ini bahasa Indonesia gambar. Saya, karena saya tidak berhubungan dengan tabel, saya berhubungan dengan gambar. Ya ini gambar, berarti saya pakai yang labelnya gambar. Gambar satu ditulis mata biru. Tinggal di oke saja, Bapak-Ibu. Nah, nanti akan ada seperti ini. Gambar satu mata biru. Dan ciri khasnya, tulisannya kecil. Insert caption lagi. Kursornya di posisi yang diinginkan ya, Bapak-Ibu. Kemudian insert caption. Kemudian gambar dua itu ter... Nah, ini otomatis, Bapak-Ibu. Jadi kalau sudah ada gambar satu, gambar dua, gambar tiga, gambar empat gitu. Dia akan melakukan counter secara otomatis. Tinggal nuliskan saja lidah menjulis. Kelebihan berikutnya, menggunakan caption. Kalau ternyata di tengah-tengah itu antara satu dan dua ada gambar lain, itu dia bisa mengganti otomatis yang lidah jadi gambar nomor tiga. Ini lidah menjulis. Saya coba untuk memberikan gambar telinga, Bapak-Ibu. Gambar telinga. 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 Hari ini organ tubuh ya. Mungkin secara ilmiah. Secara ilmiah. Telinga sih secara ilmiah ini. Copy image. Kemudian saya kasih. Ini kan gambar satu, Bapak-Ibu. Mata biru. Gambar dua terkait dengan lidah. Gambar dua terkait dengan lidah. Nah, kalau saya mau menuliskan di sini gambarnya, tinggal insert caption. Ternyata ada tambahan gambar. Insert caption. Nah, ini sudah tahu urutannya, Bapak-Ibu. Dia sudah meng-contour di gambar satu. Posisi ini berarti gambar kedua. Jadi, begitu insert caption, dia tetap tulisannya gambar kedua. Bagaimana nasib dengan gambar kedua yang ada di lidah itu berubah menjadi gambar ketiga. Gambar kedua terkait. Jadi, Bapak-Ibu bisa lihat gambar satu mata biru. Kalau mau ditengahkan, monggo ditengahkan. Supaya tengah semua misalnya, ya monggo. Tinggal ditengahkan saja. Ini tadi enggak pakai ctrl enter. Tinggal ditengahkan saja. Misal begini. Gambar satu, mata biru, gambar dua, telinga, gambar tiga. Nah, ini tadi gambar dua sudah otomatis jadi gambar tiga, Bapak-Ibu. Karena saya menambahkan di tengah-tengahnya ini ada urutannya. Jadi, urutan menjadi lebih otomatis di gambar ini. Nah, itu caranya. Menggunakan caption, Bapak-Ibu. Tinggal insert caption. Kalau belum ada label, new label, tulis saja gambar. Tinggal nanti gambarnya gambar satu, gambar dua, gambar tiga, gambar empat. Ini otomatis tinggal dikasih keterangan gambarnya saja. Ada pertanyaan dulu mungkin, Bapak-Ibu. Tabel juga sama nanti. Caranya ini kalau yang gambar seperti itu, insert caption saja. Nah, kalau tidak suka, loh kok warnanya kok anu apa, warna biru. Tulisannya kok fontnya kecil, kemudian gambar-gambarnya kok tidak sesuai dengan warnanya, font, ukuran fontnya. Nah, sebetulnya ini kembali Bapak-Ibu. Ini terkait dengan style. Jadi, ada home. Kalau Bapak-Ibu lihat, ini ada style ya. Style-nya adalah caption. Ini lho, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu tetap kembali ke jurus yang pertama terkait style. Sebetulnya ini, gambar mirip-mirip berwarna biru dan lebih kecil ini, itu mengikuti caption dari Microsoft Word. Tinggal di-modify. yang tadi warna biru, mau dibuat hitam, ya monggol. Kemudian yang tulisannya kok kecil, harusnya fontnya 11 atau 12, ya ditulis 11-12. Kalau ternyata tidak boleh ada spasi-spasi, paragrafnya, ya tinggal di-modify 0, kemudian ini tetap 1,5. Ini bisa diatur lagi. Sama persis caranya dengan style yang jurus pertama tadi. Sehingga gambar 1 sekarang jadi mata biru. Tidak ada warna yang berbeda. Kalau mau terbarna berbeda, mau dibuat biru-biru tadi, ya tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Jadi, yang namanya caption, yang namanya caption, itu warnanya sedikit berbeda. Biru tua misalnya. Ya, mendekati hitam, tapi beda. Dia nanti akan biru tua sekali begini. Monggo, Bapak-Ibu. Jadi, ini tergantung, bebas. Sekali lagi, ini bebas. Model fontnya, ukuran fontnya, warna fontnya, ini disesuaikan dengan kebutuhannya Bapak-Ibu. Jadi, kalau saya insert di tengah-tengah kayak tadi ini tadi, otomatis ini sudah berubah. Nah, membuat daftar-daftarnya bagaimana? Ini saya hapus dulu ya, Bapak-Ibu. Saya hapus daftar gambarnya. Kalau tadi menggunakan different table of content, cara pertama tadi, secara kedua, Bapak-Ibu juga tetap di reference. Cuma bedanya, ini ada yang namanya table of figures. Nah, ini insert caption. Sebelahnya itu ada pembuatan sendiri. Nah, ini Bapak-Ibu. Sudah, Bapak-Ibu. Nah, tahu dari mana kalau itu berupa daftar gambar atau daftar tabel dari caption labelnya, Bapak-Ibu. Kalau mau daftar tabel, ya tinggal dipilih tabel, di-OK. Nanti semua tabel akan muncul. Kalau ini adalah daftar gambar, label gambar yang dipakai. Tadi kan ada new label. New label-nya, new label-nya, pilih yang gambar. Kalau di sini, untuk membuat daftar isinya atau daftar gambarnya, tinggal menggunakan caption label-nya diganti saja. mau yang mana. Kalau gambar, nanti akan keluar gambar. Ya, oke. Bapak-Ibu bisa lihat daftar gambarnya seperti ini. Sama seperti tadi, cuma bedanya caranya saja sedikit berbeda. Kalau tadi kita membuat style sendiri, kemudian pakai tabel of content, kalau ini menggunakan caption. Menunya tetap di-reference. inter-caption. Inter-caption, kemudian kalau membuat daftar gambar atau daftar tabelnya, tinggal pakai yang menu table of figures ini. Kemudian tinggal di-klik. Kemudian tinggal dipilih. Caption label-nya, caption yang mana. Tadi label yang digunakan yang mana. Kalau mau membuat daftar tabel, ya tabel yang dipilih. Kalau mau buat daftar gambar, ya gambar yang dipilih. Ya kurang lebih gitu Bapak-Ibu untuk daftar apa namanya, tabel, daftar gambar. Daftar tabelnya masih manual tadi. Daftar tabelnya masih menggunakan style, ya enggak apa-apa. Tinggal Bapak-Ibu sesuaikan saja tabelnya, menggunakan caption. Caranya bagaimana? Saya hapus. Insert caption, label-nya menggunakan label-tabel, tabel satu jenis khusus. kemudian tabel dua. Ini Bapak-Ibu insert caption, ini tabel kedua, apa namanya ini? Tadi kosongan. Enggak suka dengan bentuknya, gaya penulisannya, tinggal menggunakan style lagi. Home, di sini ada style. Seperti itu Bapak-Ibu, tabel satu, tetap di caption ya, karena ini sama-sama caption. Tabel satu, tabel dua, dan seperti ini. Kurang lebih itu Bapak-Ibu, cara membuatnya seperti ini, tabel satu. Ini otomatis ya, tabel dua, tabel tiga otomatis, tinggal ngasih nama tabelnya atau nama gambarnya. Gitu. Gimana caranya? Tinggal daftar gambar. Eh, tadi daftar gambar juga daftar tabel. Daftar tabelnya saya hapus. Seperti ini ya Bapak-Ibu ya. Nah ya, kemudian dimasukkan ke reference, kemudian ada ini, pembuatan daftar tabel itu gambarnya. Kemudian tinggal pilih, kalau tabel ya ke tabel, kalau gambar ya ke gambar. Karena ini adalah daftar tabel, saya pilih tabel, kemudian tinggal di OK saja. seperti ini Bapak-Ibu. Tabel satu, tabel dua, kemudian gambar gambar satu, gambar dua. Sebetulnya masih bisa diatur lagi, Bapak-Ibu bisa modify-modify juga monggo. Maksudnya apa? Oh, jarak spasinya enggak terlalu dekat, mau satu setengah. Ya tinggal dimodify saja, kemudian seperti tadi paragraf, mau dibuat satu setengah, supaya enggak terlalu mepet. ini daftar tabelnya juga boleh ini ya, tadi salah mele ya. Tapi jaraknya lebih, Bapak-Ibu bisa lihat lebih ini ya, lebih genggang-genggang begitu jaraknya. Tinggal diatur aja paragrafnya, Bapak-Ibu. Tinggal, sekali lagi tinggal diatur aja paragrafnya. ini. Sekarang sudah, jaraknya sudah baik. Jaraknya sudah baik. Sudah satu setengah semua misalnya. Kalau mau dibuat dua, ya dua semua misalnya. Monggo. Itu satu jurus untuk banyak, banyak, banyak kegunaan, Bapak-Ibu. Bab duanya, ini, bab tiganya, tabel kosongan. Ini misalnya enggak ngapa-ngapain. Kalau pakai cara manual, boleh Bapak-Ibu mau tabel 3.1, tabel 3.2. Kalau pakai cara otomatis, agak, ada step tambahannya. Ya, kalau menggunakan caption. Kalau Bapak-Ibu masih, masih awal, mungkin menggunakan cara yang tadi saja. Satu untuk semua. Dengan style semua. Terus tinggal tabel of content, pilih, kalau gambar ya gambar, kalau tabel ya tabel, stylenya. Kalau daftar isi ya, pakai heading 1, heading 2 tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak-Ibu, terkait dengan pembuatan daftar-daftar, tinggal daftar pustaka setelah ini. Tinggal daftar pustaka, Bapak-Ibu. Oke, monggo, Ibu Bapak, apakah ada yang ditanyakan? Di chatting kok juga belum ada? Belum ada chatting, ya. Kalau ada chatting, nggak apa-apa, Bapak-Ibu, kalau mau ditanyakan, nanti ada kelas. Altamarin. Biar Mas Altamarin, nggak ketiduran itu ya Pak Julia. Iya, ini jajat-jajat tidur. Iya, malah ketiduran itu. Masih. Oh, masih standby. Masih standby. Oke. Nah, ini Ibu Bapak, Mas Altamarin, masih standby. Monggo, bisa ditanya. lewat chat, atau bagaimana, atau langsung, boleh. Kira-kira tertinggal, atau tidak Ibu Bapak? Sudah bisa mengikuti? Cara yang pertama, Bapak-Ibu, mungkin. Tidak, Pak Arifin, siap. Tidak, maksudnya tidak ada pertanyaan, atau tidak mengikuti, tidak bisa mengikuti. Bisa mengikuti, Pak. Artinya bisa mengikuti, pemohonnya tidak ada pertanyaan, mungkin gitu ya. Ya, makasih Pak Arifin. Mungkin Bapak-Ibu yang lain, monggo. Kalau pelatihan yang berikutnya, yang ada saya lagi, terlihat ini ya, Bu, ya. PR-coup sama ini ya. Iya, betul. Video ya. Enggak video. Iya, iya. Besok gantian dengan Putri. Putri dulu. Kalau sudah ada videonya, nanti tinggal diunggah, Bapak-Ibu. Enggak. Di channel YouTube. Betul. Nanti saya bagian ini, YouTuber-nya saya, Bapak-Ibu ini. Iya. Mas Alta ini, Pak, lebih jago enggak? Ini masih YouTuber di Undika, Bapak-Ibu, Alta Marita. Wai. Semua tugas semuanya YouTube. YouTube channel-nya itu isinya tugas-tugas kuliah. Betul ya, Mas Alta ya? Iya, ada beberapa yang sudah upload YouTube. Ada beberapa yang sudah masuk tugas-tugasnya lewat YouTube channel-nya. Nanti kalau Bapak-Ibu ini penasaran, nanti ada di pertemuan berikutnya, ada terkait itu. Bapak-Ibu mengunggah di YouTube-nya, Bapak-Ibu, berdasarkan video yang sudah dibuat bersama Butri besok. Dan lusa mungkin ya, Butri dulu. Setelah videonya sudah final, nanti tinggal diunggah ke YouTube dan juga nanti itu ada QR code-nya. Code-nya itu nanti mengarah ke YouTube, Bapak-Ibu sekalian. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi nanti tidak hanya tulisan-tulisan saja, tapi nanti bisa lebih interaktif, siswa bisa men-scan QR code-nya, kemudian bisa langsung lihat video dari Bapak-Ibu sekalian lewat channel YouTube-nya Bapak-Ibu masing-masing. Keren. Gitu Bapak-Ibu. Nanti yang setelah, tapi kan itu Bapak-Ibu harus mulai ya Bapak-Ibu pembuatan videonya, nanti baru ditambahkan di, nah di sini mungkin, tentang misalnya kalau telinga, bagaimana cara kerja telinga, animasinya mungkin ya. Setelah itu untuk lebih jelasnya bisa lihat video ada QR code kecil misalnya, tinggal di-scan nanti, sudah jadi. Jadi tidak hanya gambar, tapi nanti juga akan ada pengaihan animasi video telinga. telinga atau ini atau apa menjulurkan lidah gitu ya, video untuk lidah. Video apa itu? Video macam apa itu? Biar banyak subscriber-nya ya Bapak-Ibu. Jangan menjulurkan lidah soalnya. Ini kan lidah melet-melet gitu. Melet-melet. Barangkali terus langsung subscriber-nya naik. Atau malah dicekal nanti, nggak tahu juga. Ini kok pelajaran melet-melet. Guru atau progresi dosen kok melet-melet. senam lidah. Senam lidah. Untuk menaikkan imun. Teori ini sobong. Ya Bapak-Ibu monggo. Kalau ada pertanyaan, tadi Pak Ariefin juga ini memberikan feedback mungkin Bapak-Ibu yang lain. Monggo. Tinggal daftar pustaka sama melayout ini ya Bapak-Ibu. Seperti kemarin alamannya di... Ada pertanyaan lagi Pak Jul. Boleh Pak. Yaitu jika ini kalau sudah jadi, saya convert ke PDF, apakah kontrol kliknya berfungsi Pak? Berfungsi. Berfungsi Pak? Link-linknya semua berfungsi Bapak. Oke Pak. Ini ya Pak ya. Kalau ada bukmak pun juga berfungsi. Mata. Bisa Pak, berfungsi Pak. Tenggorokan. Paru-paru. Ya nanti berupa PDF. Bahkan kalau PDF-nya mungkin tidak 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 yang versi terbaru. Kalau versi terbaru justru tidak support video ya. Sudah diputus. Sama Adobe. Adobe-nya sendiri gitu. Itu nanti Bapak-Ibu bisa menambahkan video kemudian diputar sama siswanya. Jadi ditempel di PDF-nya itu video. Tidak berupa QR code tapi langsung apa namanya video yang diputar. Tapi konsekuensinya memang PDF-nya mungkin jadi lebih besar karena dia input sama videonya Bapak-Ibu. Oke nanti mungkin bagian yang percat itu nanti setelah ada video dari Bu Sapa Putri ya sesi-sesinya Putri 1 dan 2 kemudian nanti kembali ke saya Bapak-Ibu nanti itu bagaimana menatanya di PDF maupun di Microsoft Word-nya. Ya Bapak tadi sudah terjawab berarti bisa di link-linknya masih bisa jalan. Baik cara 1 maupun cara 2 ya Bapak-Ibu. Tapi kalau membuatnya manual ya tidak bisa dikontrol klik tadi tidak bisa ada link-linknya kalau membuatnya cara manual. Nah itu bedanya kekurangannya di situ. Nah padahal kalau sudah sebuah PDF itu kan biasanya ini ya link-linknya jalan semua. sehingga memang tidak apa tidak disarankan untuk menggunakan daftar isi daftar tabel daftar gambar yang secara manual. Nah biasanya anak-anak itu juga menggunakan navigasi seperti ini Bapak-Ibu. Nanti di PDF-nya juga sama ada navigasi seperti ini juga selama Bapak-Ibu menggunakan heading ya heading 1 heading 2 tadi lho mata ya ke mata usus ya ke usus hidung ya ke hidung jadi navigasinya atau belajarnya lebih mudah karena ada link yang saling terkait itu mungkin menjawab pertanyaannya Pak Ariefin tadi. Mungkin ada yang lain sebelum saya masuk ke daftar pustaka ataupun kalau misalnya sungkan tanya secara lisan enggak apa-apa Bapak-Ibu nanti ada Mas Altamarin Aji yang mandut lewat kolom komentar chat. Oke monggo kalau ini mau ditanyakan dulu atau mau praktek-praktek dulu juga monggo terkait dengan daftar tabel daftar gambar ya mungkin Pak Ariefin tadi sudah bisa ini menyimak bisa ini juga membantu Bapak-Ibu yang lain juga monggo supaya nanti sudah sudah punya pengalaman membuat daftar gambar tabel isi secara otomatis mau pakai cara satu yang monggo mau pakai cara yang kedua juga monggo Bapak-Ibu hai Terima kasih. 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 Oke, Bapak-Ibu, saya pakai ini ya, Bapak-Ibu, ya. Salah satu, anggap saja ini biologi ya, Bapak-Ibu. Betul. Matematika yang ada di biologi. Ini misalnya, ini judulnya Bapak-Ibu, ini adalah penulisnya, kemudian jurnalnya, nama jurnalnya adalah Sekrawala Pendidikan. Nah, nomor halamannya ini. Nah, kalau Bapak-Ibu menggunakan Mendeley, tinggal di-download, terus nanti dia otomatis mendeteksi, Bapak-Ibu. Tidak manual satu-satu nuliskannya. Tapi karena tidak semuanya ada Mendeley, mungkin pakai ini saja. Ini saya copy dulu ya, Bapak-Ibu, di-downloadnya ya, agak panjang soalnya. Jadi kalau yang kita lakukan adalah pertama citasinya, kita mau melakukan citasi apa saja, Bapak-Ibu. Ini tinggal di insert citation, citasinya, kutipannya dapat dari mana sumbernya. Nanti juga bisa lewat minute source juga sebetulnya. Lewat sini saja dulu, Bapak-Ibu, tinggal ditambahkan saja yang mudah. Tipenya tadi bukan buku, tapi jurnal, Bapak-Ibu, di jurnal Sekrawala. Artikel jurnal, nama autornya tadi siapa? M.J. Dewiani. M.J. Dewiani. Ini kalau misalnya cuma, ini ya Bapak-Ibu, cuma satu. Kalau ternyata banyak, tinggal di-edit saja Bapak-Ibu, terus diisi tambah nama. I.K.T. Budayasa. Budayasa. I. M.J. Dewiani. Misalnya seperti ini, Bapak-Ibu. Tinggal di-edit saja ya tadi. Kalau memang ingin jumlahnya lebih dari satu, tinggal di-add. Siapa namanya, tinggal di-add saja. Kemudian judulnya saya copy tadi. Gede-gede. Harusnya enggak besar-besar ya, Bapak-Ibu. Cuma nanti. Kemudian nama jurnalnya tadi, jurnal Sakrawala Pendidikan. Tahunnya tahun 2017, Juni 2017, terletak pada halaman, halaman berapa budi ini? 299 sampai 308. Tinggal di-ok saja. Nanti kalau di Minisurs itu sebetulnya sudah ada, Bapak-Ibu. Ini yang lama-lama ya. Ini anu contoh-contoh ngajul saya dalam antara. Ada ini ya. Ini yang barusan, Bapak-Ibu. Kalau ada yang enggak berkenan, ya bisa di-delete, bisa di-edit lagi. Ini di-edit kembali sini lagi ya. Secara lebih lengkap memang ada di Minisurs, Bapak-Ibu. Kalau new, ya kayak tadi. Kalau masih baru, bisa langsung lewat sini tadi, new source. Atau lewat Minisurs, lewat new. Nanti kembali-kembalinya juga sama. Kalau mau di-delete, caranya ya tinggal di-delete. Mau di-edit, dia mau di-edit. Kurang lebih begitu. Nah, terus sekarang tinggal di-masukkan sini, Bapak-Ibu. Menurut Insert Nah, gini Bapak-Ibu. Jadi, insensitasnya tinggal Ini Tinggal di-klik saja menurut Nucul Dewiani dan Budayasa Tahun 2017 Tenggorokan Bisa dihitung secara matematis Secara matematis Jadi, Bapak-Ibu Kutipan-kutipan tadi dengan insert citation Sebelahnya insert caption untuk gambar sama label Kalau ini untuk daftar isi juga Jadi, ini lengkap di sini, Bapak-Ibu Tinggal nanti daftar pustakanya tinggal pakai ini aja Setelah itu, Bapak-Ibu menentukan style-nya yang sesuai Ini pakai article, I, dan seterusnya Yang standar dulu Kemudian bibliografi Tinggal insert aja, Bapak-Ibu Remote ya Ini kalau pakai mandelnya, Bapak-Ibu Saya pakai yang biasa saja Eh Bentar, masih loading Iya Ini Pakai referensi di sini, Bapak-Ibu Ini saya hapus saja, karena tidak Saya pakai Sudah begini saja Daftar pustaka Kemudian ini gede-gede ya, Bapak-Ibu Begini saja Terus siapa, terus siapa, terus siapa Karena kita pakainya baru satu pada waktu ini Nanti kalau ada banyak, ya nanti tinggal di Finishingnya seolah-olah lagi Tinggal di bibliografi Kemudian pilih salah satu aja Tinggal dihapus saja bagian referensi Karena kita nanti akan buat Daftar pustaka sendiri ya, Bapak-Ibu Yang mana tadi modelnya adalah heading satu Saya lupa memberikan heading satu Seperti ini, Bapak-Ibu Tinggal daftar pustaka yang sudah ada itu Nanti akan ada di bibliografi Kemudian tinggal pilih aja Salah satu aja sama saja Cuma tulisan bibliografi atau referensi Atau apapun itu nanti kita hapus Karena itu kan versi Inggris ya, Bapak-Ibu Daftar pustaka kita buat sendiri Daftar pustaka yang sudah ada heading satunya Seperti ini, Bapak-Ibu Kalau sudah tinggal di Tambahkan di daftar isinya Klik kanan, update build Daftar isi Update entire table Nanti ada daftar pustaka Ada di halaman 8 Ya betul ada di page 8 Ya Bapak-Ibu, page terakhir kan page 8 Cuma belum ada nomor halamannya aja Nah ini Bapak-Ibu Namanya ini jurnal pada tahun kapan Nama jurnalnya Kemudian ini adalah Di miring ini adalah jurnalnya Nama jurnalnya disini Pada tahun ini Halaman sekian Kalau tidak ada halamannya Biasanya berhenti juga Tergantung pengisiannya Ini tadi kan saya isi cukup lengkap Di source-nya cukup lengkap Itu Bapak-Ibu Jadi daftar pustakanya sudah otomatis Daftar isinya juga otomatis Daftar gambarnya otomatis Daftar tabelnya otomatis Dan ini semuanya sudah saling terhubung Tadi ya dengan link-linknya Tadi kata Pak Arifin Oke Kita coba dulu Bapak-Ibu Membuat daftar pustaka Kalau dari buku ya tinggal sama Jenisnya buku Kalau jenisnya buku ya tinggal Boleh pakai sini New data source atau lewat Minus source Tinggal di new aja Bapak-Ibu Ini ganti buku Siapa penulisnya Kalau buku biasanya kota Kotanya apa Tahun terbitnya Eh penerbitnya siapa Tahun terbitnya kapan Judul bukunya apa Autornya sama seperti tadi Kalau lebih dari satu bisa ditaruh di sini Seperti itu saja Sehingga pembuatan Sehingga pembuatan daftar pustakanya Tidak mungkin salah Karena sudah Format-formatnya sudah Konsisten pastinya Tahunnya dikurung atau apa Kemudian miring atau ini apa Itu sudah Sudah Tidak perlu mikir lagi terkait itu Bahkan yang sudah di daftar pustaka ini Ini kan bisa di update field Kalau ada yang dihapus Tidak jadi Tinggal di update saja Misalnya aslinya ada 4 Kemudian Oh tidak jadi 1 Tinggal 3 Tinggal di update field Sama seperti daftar pustaka Eh daftar isi Tinggal di update field Nanti Yang tidak pernah dikutip sebelumnya Juga tidak akan muncul di daftar pustaka Gitu kurang lebih Bapak Ibu Yang mungkin bisa saya sampaikan Sampai dengan daftar pustaka Daftar daftar tinggal 1 Yaitu tentang kemarin Section Mau dibuat Romawi Halaman biasa Landscape Ada pertanyaan dulu mungkin Bapak Ibu Sambil dicoba Atau nanti Budi ini ada Ngasih prites dan postes ini Biasanya ini Saya maksudnya di prites sama postes ini Penelahan wajah Ekspresinya bagaimana Apa abis ini kita lihat Apa Ini dulu ya Bapak Ibu ya Film apa gitu Box office apa gitu Nah terus baru foto Tiara agak bahagia lagi gitu Iya Betul Tunggu Bapak Ibu dipraktekkan dulu Kalau memang ini Kalau yang pembedaan halaman-halaman Kemana sudah saya ini ya Bapak Ibu Sudah saya sampaikan sebetulnya Cuma kan belum diikuti atau Belum melakukan praktek bersama Daftar isi Daftar tabel Daftar gambar Pencernaan Penafasan Ini memang Cuma contoh-contoh ya Bapak Ibu jadi ada yang agak berantakan Gitu ya Ini menurut Ini ada Kutipannya disini Tabelnya kosongan Ini apa Jurusnya mungkin isinya seperti ini ya Pendek-pendek begini Gambar-gambarnya Ini yang agak rapi Yang bab satu Begitu bab dua Sudah Pokoknya ada ya Bab tiga Oke Bapak Ibu ada pertanyaan dulu Monggo Mungkin dipraktekkan Kalau ada kendala bisa ditanyakan Ya Monggo Ibu Bapak Apakah bisa dilanjut Atau ada pertanyaan Ada kesulitan Atau bagaimana Di chatting belum ada yang bertanya Bagaimana ini Kondisi di sana Pak Lukman Bagaimana Pak Aman Pak Halo Bisa dilanjut Atau mau ada pertanyaan dulu Pertanyaannya biar Mas Alta mungkin yang menjawab Biar nanti Tidak ketujuran Monggo Mungkin kalau ke Mas Alta Lebih banyak nih pertanyaan-pertanyaannya Ini ada pertanyaan Oh masih mempraktekkan Ya kita tunggu dulu mungkin Pak Juliaf Halo Pak Juliaf Ya Monggo Bu Barangkali diberi kesempatan untuk praktek dulu Oh iya Maaf Ibu Bapak Karena kita enggak bisa Ngelihat kondisi di sana Jadi enggak tahu Kalau tatap muka langsung Enggak bisa tahu ya Juliaf Masih apa Kalau masih mau praktek Monggo kita beri waktu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Ada beda perlakuan antara halaman sebelum ini dengan nanti halaman setelah di-brick. Terima kasih. 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 Seksion 2, Bapak Ibu. Jangan lupa, Seksion 2-nya, Previous-nya dihilangkan dulu. Link-nya dihilangkan dulu. Pref-pref link-nya dihilangkan dulu. Sudah, Bapak Ibu. Header-footer-nya sudah tidak terhubung ya. Previous-nya sudah dihilangkan. Sudah. Nah, sekarang kita siap untuk membuat mana yang membuat jadi halaman Romawi di Seksion 1, kemudian bab 1 sampai bab 3, sampai datar pustaka bahkan itu pakai nomor biasa. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya mulai dengan puter 1, Bapak Ibu. Puter Seksion 1, kemarin seperti biasa, kalau penomoran halaman tinggal di-insert saja, insert page number-nya. Cuma nomor halamannya kita format dulu, Bapak Ibu. yang pertama adalah kita pakai Romawi dulu. Kita pakai Romawi dulu, kemudian tinggal di-OK, kemudian kita letakkan di kanan-tengah bawah. Nanti daftar isinya 1, 2, 3. Seksion 1 sudah terisi. Seksion 2 tidak akan terisi karena tadi link-nya sudah diputus duluan. Jadi, Seksion 2 tidak akan ada Romawi-Romawi. Berarti sudah benar Bapak Ibu tahapan kita sampai sini. Mungkin dicoba dulu sampai tahap membuat Romawi-Romawi dulu. Membuat Seksion dulu, Seksion 1 dan Seksion 2. Seksion 1-nya sampai dengan daftar gambar ya. Itu Romawi-Romawi. Kemudian nanti yang mulai Bapak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan kalau di buku mungkin kiri-kanan ya. Nanti bisa buat kiri-kanan juga. Halaman ganjil nanti di sebelah mana? Halaman genapnya di sebelah. Halaman. Mungkin tulisannya juga biasanya puternya pun berbeda. Ditambah apa, ditambah apa. Nanti kreasinya Bapak Ibu, tapi juru sederhananya seperti ini. Yang ini dulu mungkin Bapak Ibu yang sampai dengan Romawi. Monggo. Entah Bapak Ibu. Bapak Ibu. terima kasih. 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 Bapak? Iya, belum kok Pak Jul Yeah Bapak? Iya, belum kok Bapak? Iya Bapak? Iya, belum kok 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 Bapak? Yeah Bapak? 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 Terima kasih. 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 Terima kasih di sini saja, di sebelah kiri saja ya Bapak-Ibu untuk penomoran halaman. Insert, kemudian footer, eh kok footer, page number ya, saya kasih page number-nya, saya isi, saya format dulu, tadi kalau tadi Romawi, ini sekarang saya taruh di ini ya, 1, 2, 3. Ya, cuma kalau lewat kontinus, ya. Maka dia akan mulai dari 4, ya. yang ada kiri kedua, yang kiri, ya kan kanan, yang kiri ke 초, ya kan kanan, yang kiri di tengah kanan, yang kiri tidak apa-apa. Keseluruhan aja, enggak apa-apa. Itu sudah tidak lagi di halaman 8, tapi di halaman 5. Kemudian daftar tabelnya juga akan berubah. Saya update lagi. Daftar gambar. Jadi sebetulnya daftar isi, daftar tabel, daftar gambar itu harus di-update di akhir ya, di-finishing di akhir Bapak-Ibu. Update. Sudah gini aja. Sudah rapi. Kalau mau dibuat kiri-kanan, nanti saya coba ya untuk finishing terakhir yang kiri-kanan. Terutama untuk yang bagian Bapak ya. Gitu Bapak-Ibu. Ini dulu Bapak-Ibu. Dibuat dulu. Halaman mulai dari saat, di-format dulu ya. Insert page number. Kemudian pilih yang format dulu. Dimulai dari satu, itu yang pertama sekali aja. Ya, dimulai. Pertama kali aja penomerannya. Kemudian tinggal di-oke. Setelah itu baru kita letakkan di bagian kiri, kanan, tengah gitu. Sudah Bapak-Ibu. Ini sudah jadi. Tinggal nanti saya buatkan untuk yang kiri-kanannya. Buat. Saya kecilkan manual aja. Satu, dua, tiga, empat. Ya, begitu Bapak-Ibu ada yang mau ditanyakan dulu sampai dengan. Kalau bagian finishing-finishing nanti di akhir boleh. Mengupdate daftar gambar, tabel, sama daftar isinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Out event-nya di ini, dicentang, dan dipastikan bahwa hanya berlaku untuk yang section 2 saja. Ya, kiri-kanannya untuk yang perbab itu saja. Kemudian di oke, maka yang sebelah nomor-nomor ganjil akan ada di sebelah kiri yang genapnya masih kosong. Ganjil lagi di sebelah kiri, genapnya masih kosong, Bapak-Ibu. Terus ganjil lagi. Sehingga kita perlu menambahkan untuk yang genap. Kita menambahkan yang genap. Ini halaman satu, yang sebelah sini berarti, saya tidak mau sims previous-nya saya hilangkan dulu, baik header maupun footer-nya. Sekarang saya mau halaman kedua saya itu ada di sebelah kanan. Berarti saya tinggal, saya atur lagi dulu, piece number-nya pakai continuous ya, Bapak-Ibu. Biar satu, terus berikutnya nomor dua. Continuous, continue, kemudian, ini halaman berapa? Sorry, sorry, sorry. Satu, salah, 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 Bapak-Ibu. Ya, ya, salah, salah, salah. Berarti saya ulangi lagi, saya control Z dulu. Oke, satu. Baik. Ini berarti Saya pakai layout dulu. Eh, sorry kalau layout. Insert dulu. Kemudian page number-nya. Tadi formatnya tetap dimulai dari, Anu ya, Bapak-Ibu, dimulai dari satu, betul. Mengikuti. Ini jadi satu paket, kiri-kanan ini jadi satu paket, Bapak-Ibu. Dari satu. Kemudian ini saya letakkan di sebelah kanan. Nah, jadi mulai dari satu, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat, kemudian lima. Seling-seling gitu ya, Bapak-Ibu. Nah, seperti ini. Empat, lima, dua, tiga, satu. Atau mau dibuat sebaliknya. Biasanya pucuk ketemu pucuk. Berarti satunya di sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Nah, kiri. Penan, kiri. Kemudian kalau dibentuk cetak nanti akan modelnya seperti ini. Satunya ke sana Dua Tiga Empat Lima Ini tergantung Bapak Ibu meletakkan kiri kanannya Monggo Biasanya disini kalau ini ada judulnya Kalau disini ada tahun pembuatannya Dikasih nama babnya juga boleh Kalau ini nama bukunya itu boleh Monggo disesuaikan dengan kebutuhan saja Kurang lebih itu Bapak Ibu Saya ulangi lagi untuk yang kiri kanan Jadi Bapak Ibu cukup Tadi sudah jadi ya Satu, dua, tiga, empat, limanya Setelah itu tinggal Masuk ke layout Kemudian Pitchet up Kemudian pilih yang Put even ini ya Different Dibedakan rela kiri dan kanannya Kemudian Di oke Nah nanti tinggal Beberapa halaman yang kosong Ya terutama yang genap Tinggal diterletakkan saja Mau seperti apa Halaman yang genapnya mau diletakkan seperti apa Halaman genapnya mau diletakkan seperti apa Kalau yang halaman ganjilnya mau diletakkan seperti apa Tinggal di insert page number Tentu harus ada halaman juga ya Tetap pakai page number tetap Tinggal nanti Biasanya ada footer-footer yang berbeda Nah Masifikasi OPPO ini Nama author Bentar Ting Itu Bapak-Ibu Ini nama author Ya Bapak-Ibu ya Yang sebelah sini Saya mau kasih Sorry insert Puternya saya ganti Seperti ini 1,2,3,4,5 Seperti ini Bapak-Ibu Nah ini kan bisa didesain macam-macam Ya kurang lebih begitu Yang Yang ini apa Yang Bisa saya sampaikan terkait Microsoft Word Bapak-Ibu Ya kalau misalnya ketik-ketik kan Sudah sehari-hari Bapak-Ibu Membuat soal Atau apa Menata gambar Menata tulisan Paragraf Mungkin cuma ada tambahan Tidak Ya kalau dari beberapa pengalaman Tidak semuanya itu Menggunakan daftar isi otomatis Tabel otomatis Gambar otomatis Daftar bustaka otomatis Maupun biasanya kesulitannya di Ini tadi Di section tadi Ini sectionnya malah hilang ya Saya kontrol set tadi Satu Ini dua Ini tiga Kurang lebih itu Bapak-Ibu Saya kembalikan lagi Daftar isinya Ada pertanyaan mungkin Kalau enggak Saya kembalikan ke Bu Dewi Oh jika ada Salah Bapak-Ibu Dari Bapak-Ibu Sudah tidak ada pertanyaankah Mungkin Pak Arifin Bagaimana Pak Teman-teman di sana Ibu Bapak yang lain Halo Pak Jul Suara saya terdengarkah Terdengar Terdengar Oh iya Gimana Ibu Bapak yang lain Pak Arifin Pak Rifan Atau yang lain Apakah ada yang mau ditanyakan Kelihatannya materinya Selesai ya Pak Julia Ya sudah Sudah selesai Gimana Bapak-Ibu Monggo masih Saya kosongin kembali Bapak-Ibu Saya riset yang di tempat saya Oke Apakah ada yang mau didiskusikan lagi Kami tunggu Mungkin masih Bentar ya Pak Julia Mungkin masih Dipontekkan Sampai jumpa kembali Bapak-Ibu Sampai jumpa Sampai jumpa Ya Oh sudah Ya semuanya sudah Ya Burahma Pak Arifin sudah Pak Rifan juga sudah Oke Ibu Bapak mungkin Selanjutnya Ibu Bapak boleh mempraktekan sendiri Di rumah Monggo Jika ada pertanyaan Besok kita bisa bertemu lagi Jam 8 pagi Memang materinya sudah berbeda Besok adalah Dengan Membuat video Dan memotong video Serta Menambah tulisan keterangan Besok kemudian Ya Bu Bu Dewi Bu Dewi mohon maaf Untuk besok animasi Bu Dewi Oh animasi Maaf Oh Oh yang animasi dulu ya Membuat animasi Pembelajaran setelah Ya Bu Dewi Betul Betul Bu Dewi Nanti hari Senin Baru yang video Betul kan Ibu Oh iya Siap Siap Ibu Bapak Tetapi Meskipun besok Pelajarannya sudah Berganti animasi Tapi jika Ibu Bapak Nanti Mungkin Dikraktekan Lalu besok Ada 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 yang Kurang dipahami Masih bisa ditanyakan Ya Pak Jul Masih siap ya Betul Bu Ya Oh Demikian Oke Bu Bapak Kalau demikian Kita tutup dulu Training hari ini Oh iya Boleh request Ya Pak Arifin Request apa Pak Arifin G Halo Pak Arifin G Apa yang mau di request Boleh request Ya Boleh Pak Request apa Pak Ini Pak Arifin Pak Arifin Salat Mungkin Oh Ya Ya Materi Buat Tentang mailing Pak Jul Halo Pak Jul Ya Ya Bu Mailing List Maksudnya Mailing Iya Iya Betul Tentang Oh iya Pak Ya Kalau Belling list Itu Bentar Mau dilanjut dulu Sekarang Biar besok Tinggal tuntas Ganti ke Putri Gitu ya Gak Gak Bapak Bisa Cukup Waktu Kok Bu Oh Gitu Munggo Terserah Pak Jul Mau sekarang Apa Mau besok Monggo Gak apa-apa Silahkan Bapak Ibu Kalau Ini Terlalu capek Atau enggak Atau mau besok pagi Sebelum Putri Pak Jul Boleh Atau Monggo Kalau terkait itu Putri pakar segalanya Kok Bapak Ibu Bisa A Bisa B Bisa C Bisa C Atau nanti Dengan saya juga Monggo Gitu Bapak Ibu Atau hari ini Juga enggak apa-apa Bisa saja Besok saja Juga enggak apa-apa Iya Pak Jul Ya boleh Atau terserah Dengan Pak Jul Atau Putri Kalian Ditangking Gitu ya Boleh ya Putri Ya Monggo Enggak apa-apa Pak Ya Kalau demikian Mungkin besok saja Ibu Bapak Ya Kita akhiri dulu Sesi hari ini Terima kasih banyak Untuk kebersamaannya Hari ini Semoga Apa yang kami Kita diskusikan Hari ini Bersama Punya manfaat Untuk pembelajaran Ibu Bapak Dan kami Terima kasih Atas nama Tim Atas nama Pak Bambang Selaku Ketua Kami mohon maaf Ya Kami mohon maaf Jika ada salah kata Ataupun apa Tidak bermaksud apa-apa Hanya untuk bermaksud Untuk memperarap Kita saja Ya Oke Oke Terima kasih Kalau tadi kita buka Dengan doa Mari kita tutup Dengan doa Agar kita tetap Sehat Kegiatan kita Selanjutnya Juga boleh berjalan Dengan baik Dan besok Kita ketemu lagi Jam delapan Ibu Bapak Bukan jam Sembilan Betul Putri ya Besok lagi jam delapan Ya Putri Siap Bu Ya Terima kasih Besok kita Ketemu jam delapan Ya berdoa Dipersilahkan Ya berdoa Selesai Ya Ibu Bapak Ini jadi Diadakan penelitian Sebelum dan Tersudah atau tidak Pak Jul Diminta Kalau Ibu Bapak Berkenan Monggo Dihidupkan kameranya Kita akan Coba untuk Capture Katanya tadi Untuk melihat Bagaimana Sebelum dan Sesudah Pembelajarannya Pak Jul Selama Dua setengah jam Jadi pucat Atau jadi Gimana Begitu Ya Oh enggak kok Bapak Ibu kelihatannya Masih tetap semangat kok Pak Jul Jadi lulus Pak Jul Yang ini Pak Jul lulus Ya 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 Oke Ya Pak Jul sudah ambil Ya Ibu Sudah Sudah Demikian Ibu Bapak Terima kasih banyak Untuk siang hari ini Kita berkenan Selamat Selamat Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semua Terima kasih Pak Jul Terima kasih Pak Terima kasih sama-sama Bapak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Ijin oleh Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.